Intro Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus si bijenak. Orang yang mendalami la ilaha ilawah secara intensif, entah itu disebut kalimat sodo, basululuk, basuloko, mbohonos, mbohonos, mbohonos. Orang yang memahami la ilaha ilawah secara intensif, itu pasti menuju ilmu khadidah. Dan menuju ilmu khadidah, pasti mengalami khadidah yang soyali. Ini rupak nontonan ini. Khadidah yang nontonan ini. Dan khadidah yang soyali ini mulai menipu. Kalau sudah begitu, rupak. Misalnya ingatkan, ketika aku mau diskusi ini, untuk berdebatannya kalijaga, bisa dikenal. Eh, saat itu ada sunan benang juga. Kamu susut pakai apa kalijaga? Ya pakai jasa. Dari Nesiti, benar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan, tidak termasuk yang sujud. Aku buat, aku mau sujud itu seperti ini. Berpikirkan di Jogok. Rugi ke sujud di baduk, di tangan. Jasa itu seperti ini. Orang yang sendiri tahu tahu tidak sujud. Jasa itu mau jadi bangkai. Bangkai. Nah, kalau sujud di hakikat itu tidak ada baduk, tidak ada tangan, tidak ada sikir. Ini juga sujud di pengirahan. Nah, sujud di fisik itu rupi. Fisik seorang yang lain. Bikir kali ini. Aku pula-pula, kalau Jogok, aku mantan wali preman, terus di depan, pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu, menikah. Yang jelas, yang melanggak sadam, orang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar. Selama ini kalau orang syariat misalnya. Orang syariat itu kalau ada orang mati. Misalnya gak ruhin mati. Ini aku kan menikmati Allah. Walaupun ada yang ruhin mati. Mati itu baliknya. Itu cara menghakikatkan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Ruh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruhin-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ini jasa-jasa ruhin. Tersiksa itu. Aku tahu apa yang menggunakan kerja piring Jepang, tersiksa. Asal roti itu tersiksa. Tersiksa. Misalnya kita yang makan, tidak ada kutu pidato, rong jam, barangnya tersiksa. 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 Tersiksa secara hakikat. Aku mau merasakan sampai ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Karena ketika ini sekarang dihikm. Yang merasa kamu khasafa, rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah menghasilkan. Biar merasakan. Ilmu nakoh? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikan. Sebelum sampai secara musyadah. Paling tidak bisa sampai secara logikan. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ini roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Ini yang ke jasad fisik. Tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat masa. Alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin. Akhirnya pemangan, ikangilah. Akhirnya lesu, mangan. Pacol ruh ini tidak butuh mangan, perlu dicatat. Ruh itu tidak butuh. Ini orang butuh gunung kitul barang. Ini orang butuh rabi juga. Paham. Ini orang butuh-butuh cinta. Orang butuh pekatan. Orang butuh macam-macam. Paham. Tapi karena dia menemlek jasad. Yang butuh mangan, butuh rabi, butuh widoan, macam-macam. Akhirnya roh itu tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati. Ini dalam bahasa manusia mati. Ini kakekatnya roh itu tidak mati. Dia kembali ke habitatnya. Ini disebut inna lillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu dia kini betul. Orang wah jadi wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali. Kembali. Karena sudah lama mengalami keterpisahan. Mereka melok fisik-fisik. Dan ada kerja dasinan. Ada yang mau proposal. Loh itu roh itu melok. Paham. Jadi roh itu tidak ada roh. Loh itu tersebut. Tahu nggak itu rabi. Tahu mangan ya rabi. Soh proposal. Pojak ngalor. Terseksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi. Yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal. Murid itu nangis. Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya. Saya ini mau besta. Saya ini mau besta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal. Karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini terseksa. Karena mengalami alam yang rusak. Yang panah. Alam yang apa? Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembali nyarnuh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan. Karena nyarnuh kembali. Hal hasil menggunakan ilmu tersawab bahasa Arab. Jadi ini wahdadi wujud. Kena Jawa-Yuk Jawa Solo keadaan. Jadi ini manung galing kaulah. Jadi saya yang rawan itu. Jadi saya tidak tahu. Jadi baduk saya harus menyebut. Saya sujudkan. Itu sampai hilang. Jadi seksinya saya yang rawan. Jadi cara-cara teori ini. Jadi ini rugi. Ini gue. Bukan seperti itu tadi ya gendor. Kalau kalian coba mantan bremat. Jangan debat terus. Saya mau nombok terus. Apa tadi gue? Nah debat ilmi apa itu? Brematnya kumat. Biasa mereman. Jangan debat ilmi. Mereka model. Ini juga yang ada salah. Ini saya di rumah. Umar itu sahabat. Saya siap debat atau milih. Patinannya ya Rasulullah. Gak bisa. Ini saya ilmi. Mantar bremat pasal rukat. Terus jadi sahabat. Debat yang milih mata. Ini mau cerita. Yang Yahudi adalah keputusan Nabi. Yang harus diputuskan Nabi. Jika mamang. Gak tenang keputusannya. Dalam sengketa. Sengketa duniawi. Sengketa duniawi. Dari aku takok ya Ali. Ya Ali. Aku mau. Soalnya nabi Muhammad. Jika ada keputusan Nabi Muhammad. Jika aku ini. Sampai Ali jika ada keputusan. Persiskan di Nabi. Jika mamang ada takok Umar. Aku mau ngomong Muhammad. Jika ada keputusan. Jika ada keputusan. Jika ada keputusan. Jika ada keputusan. Jika ini. Jika ini. Meleput. Gue ajak Pak. Uang diputus Nabi Muhammad. Gue ajak mati. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kalau mantan. Tunggu. Jika mantan. Intlektual. Tunggu intelectual. Kan. Ya. 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 percaya orang itu Yahudi muslim lalu itu gusur hahaha lalu gusur lalu itu gusur lalu itu gusur lalu itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini gusur hahaha lalu itu gusur orang pintar itu mimpin sukses orang pintar itu gampang maklumi lalu misalkan ini jadi gusur Pak Yai Sandri ini pacarnya lalu itu orang yang nangisah hahaha hahaha lalu malah jalan di sini sebuah siahat ini tapi bodoh ketahuan pelaturan apa yang merupakan itu gusur jadi teman-teman itu gusur ini biasa ada syariatis jadi gusur santri pacaran tersinggung santri nakal tersinggung itu ada rasa sehingga sehingga kayak Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya padahal agung penggeng siapa masuk betul karena masuk akal kalau mereka apa betapa tidak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan roh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatikulillah lah kemudian sekarang sampai tak tanya misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyayalan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian engsun kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lillahi robbil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta sebenarnya kadis bilal ditapau ya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal kesenengah wadhan nalpal akhidbah muhammadan wa khisbah enggak mati malah seneng ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka ting soleh ting menempuh ilmu khakeh tapi ilmu khakehat kayak ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalaihudil Rumi diakini para wali-wali wahjatil wujud dulu Syekh Hussain Sintan al-hal al-hal itu kemudian melahirkan praherah syariat sebab itu wali oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi praherah syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi praherah syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawaru jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakehat harus dikawal apa syariat kalau saya balik contoh paling gampang dengan pisang orang yang mau gedang kulitnya tetap dibuat tapi kalau mau gedang dari awal rusak kulit rasidu dari gedang paham ya meskipun apa yang dipanggil dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa ada kekeringan rasidu dari pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat yang pintar kapdus gudus kapdus gudus nanti kan tidak ada syariat itu mesti rusak contoh paling gampang masalah pornografi porno aksi itu sebenarnya dia ngomongin itu itu ngakak-ngakak dari pengirahan beresal saya mau kelambi pengirahan beresal beresal kalau yang paling penting itu kenapa kelambi barang pengirahan tetap beresal nyatanya si jenar itu mau mulai coba kelambi beresal ini ada yang beresal tapi percaya kelambi beresal tetapi teori kelambi itu menarik jauh menarik kiri utama kira kelambi dengan beresal itu ini pentingnya ini mengerti variasi riwayat kemudian kita orang sariat harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wasbatin beresal nah terus kita-kita ini kita-kita ini kan orang sariat memang orang sariat memang orang sariat itu mungkin orang sariat itu orang sariat itu pengaruhnya menurun orang sariat itu banyak kriminal itu memang jelas itu ketiga ketika ketiga ini ketiga itu berasal tapi hal tidak tidak murni berasal berasal tidak tidak terlalu yang Bahaya sekali itu bagi perjalanan agar Kalau sering ketemu GGS yang terkenal keramat Terkenal terkenal keramat Di Juaduk yang dihapikan Si Tantang konca-konca Kalau aku tetap rawak Mikir Karena orang yang sama-sama Ke jalur hakikat tetap punya alamat Tetap konten Cara pandangnya Mesti sama Kalau nanti ketemu murid Yang ikut aliran Siti Jenar Dia ada sholat dan hidup di Satu tempat Padahal dia bisa baca Dulu pernah mendukung di Mekah Pernah di Irak Yang meretakkan para kiai Kemudian sebagian mereka minta saya Suruh ketemu Ketemu bertahpang Ini harus berbah Tapi sekarang Rasanya itu berata arah Muka Sapa Biasa Kalau Allah tidak usah kenal Ini kan tidak kenal Jadi itu Allah biasa Ini pernah Ngajar-ngajaran Kalau Allah tidak usah kenal Tentang ini Muka Tentang ini mati Kalau Allah tidak usah kenal Jawaban saya tersebut Sampai dari orang hakikat Orang mati Ya mati Masa itu Saksa itu Masa 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 hakikat itu Sama semua Sama semua Tadi makanya itu Logika Hakikat itu Begitu Ruh itu Ditiupkan oleh Tuhan ke kita Kemudian Ruh karena ikut Alam fisik Alam jasad Ruh mengalami Yang kita alami Ketika Ruh mengalami Yang kita alami Dia tersiksa Nah ketika Ruh sudah terpisah Dari jasad Yang mengekang Yang memenjara Ini Dia senang Terus kembali ke Tuhan Ini disebut Innalillahu Innalillahu Innalillahi Nah jasad ini Kemudian Menurut ilmu khayiat Tidak ada gunanya Sama sekali Tata Dilang di telan tanah Nah kalau begitu Jasad ini Nambunggu agul Agulan Gusti Baduk Tidak 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 Dari Siti Tidak Hanya wagi Buduh Kayak kalian Yang punya Ajaran Buduh Begitu Tapi yang Gak Disadari Siti Jendara Itu tadi Inti Dari Ilmu Hakikat Tukan Tunduk Sama Kersan Tuhan Kalau Sudah Tunduk Pada Kersan Tuhan Kalau Kersan Tuhan Ruh Kita Harus Dijasad Dan Wujud Dasad Kita Ini Juga Karena Kehedak Tuhan Kenapa Yang Wujudnya Dasad Yang Karena Kehedak Tuhan Engkau Engkari Sementara Wujudnya Ruh Kamu Engkari Wujudnya Dasad Wujudnya Ruh Wujud Masih Atillah Wairah Harusnya Fungsi Dasad Juga Harus Kamu Akui Sekarang Kita Punya Dasad Ya Bukan Karena Kita Karena Kehedak Kenapa Kamu Engkari Berarti Kamu Engkari Kehedak Meneng Siti Cendara Makanya Hakekat Yang Pertama Cemi Pasti Hayal Lagi Tijenar Hakekatnya Baru Yang Sampai Hayal Sehingga Dia Terseser Sebenarnya Kalau Sudah Hakekat Beneran Itu Engkau Perlu Hayal Begitu Artinya Yang Ruh Hayal Jasad Kita Seng Senajantara Allah Gunanya Ini Tetap Yawah Wujudnya Karena Kehedak Allah Juga Kita Terima Apapun Kekurangannya Apapun Kenaifannya Ironisnya Harus Kita Terima Ini Sebagai Bentuk Penerimaan Kita Pada Masih Atil Masih Atil Begitu Juga Keadaan Ruh Kita Sebagai Penerimaan Atas Masih Atil Meskipun Ada Teori Ruh Yang Lebih Valid Lebih Valid Misalnya Begini Kaji Nabi Di suatu Saat Ininya Terputus Karena Perang Kutus Kaji Nabi Gihidulanan Gihidulanan Di sini Jari Jemari Ini Nabi Putus Gihidulanan Jadi Nabi Nabi Sendiri Kadang Sering Adakan Hakikat Hal Lagi Ilah Us Ud Mingyat Wafi Sabi Lillah Himal Lagi Untuk Terima Fisik Bentuk Fisik Jari Jemari Seng Ditepir Berdarah Tapi Kui Kui Fisabilillah Raya Kui Balik Gak Ditatem Sehingga Kenapa Para sahabat Ketika Dicincang Ketika Putus Tangannya Putus Kakinya Sahabat Yang Usul Ke Ilmu Hakikat Itu Malah Seneng Karena Jasad Kita Ini Kan Ilah Sabi Lillah Menuju Jalan Tuhan Sekali Dia Sudah Terluka Fisabilillah Sudah Menemukan Formatnya Teori Menemukan Formatnya Paham Makanya Nabi Ngedikan Ya itu Sudah Itu Sudah Ketemu Formatnya Ketika Rohnya Para Suha Nanti Kembali Ke Tuhan Ketemu Formatnya Lagi Dia Adak Mati Sesuai Formasi Awal Yaitu Roh Kembali Ke Tuhan Dan Dasar Ikut Mengawal Nah itu Nabi Kadang Pakai Ilmu Hakikat Hakikat Begitu Melalui Kelo Balik Matur Kelo Nunggis Mulai Umur Selawet Tahun Nopo Pintan Kelo Nunggis Gada Penyakit Dan Ekstrim Penyakit Saya Sampai Saat Ini Kelo Nak Ngobat Tidak Lebih 50% Karena Saya Tetap Berpikir Misalnya Sari Berubat Tapi Kelo Hakikat Tapa Betul Keberadaan Saya Di Alam Ini Penting Sehingga Aku Kepengen Tak Bila Bila Ini Ngantai Atusan Juta Jangan Jangan Penting Mati Kutipang Ngurut Lanak Ngonol Apa Tak Bila Bila Ini Atusan Juta Jadi Ini Kali Kita Berubat Ya Nabi Nabi Berubat Berubat Sekali Kamu Mengamati Dengan Sisi Hakikat Coba Sekarang Sampai Pikir Coba Sekarang Gak Pakai Logika Hakikat Saya Misalnya Asetnya 10 Juta Misalnya Saya Punya Aset Tapi Misalnya Aku Rukin Pengaruh Di masa Jepan Misalnya Aku Rukin Aset Tujuan Saya Sembuhkan Supaya Aku Sembuh Sehat Aku Kerja Untuk Anak Tapi Karena Saya Sakit Nanti Perasin 10 Juta Perasin 10 Juta Saya Berapa Mesti Sama Risi Anak Apakah Mereka 10 Juta Tantai Aku Berubat Malah Jelas Risi Dan Tentang Mati Sama 10 Juta Langsung Sementara Anak Mari Dibayai 10 Juta Mesti Mari 10 Juta Mesti Artinya Tidak ada Jaminan Kalau Berubat Secara Sisi Kedepan Lebih Baik So Malah Tidak Jelas Akibat Positif N Misalnya Tetap Lumpuh Teori Artinya Apa Teori Hakikat Tetap Lebih Benar Bahwa Hidup Tidak Ada Artinya Semua Tidak Artinya Berubat Semuanya Tidak Ada Arti Teori Sehingga Kalau Kita Tengah 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 Katus Misalnya Loro Berubat Tapi Separa Lama Separa Lama Satu Tetap Buat Ngarabat Satu Set Tapi Orang Berubat Tapi Memang Faktanya Itu Begitu Terus Berubat Terus Terus Tercincang Tengah 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 Benar Teori Benar Benar Tengah Ketika Sayyid Khamzih Dinyatakan Mati Oleh Manusia Oleh Hukum Manusia Dinyatakan Mati Karena Dia Sudah Bergerak Dalam Teori di kakekat kan rohnya Syed Hamzah sudah dikhoasili tuyurin khudrin rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati, paham ya? ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat, kasat mata kita tahu orang jasad tidak diinfusi, disayat-sayat, dioperasi orang-orang orang-orang saja, apa saja yang ini rukis, bisa jasad itu gampangnya, dioperasi, dibiyut saja, terus tidak terasa apalagi rohnya sudah diambil, nah saya ini bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ini saya ingin menggunakan rohnya, diwasi orang bintu, orang tidak membaca ini gabus ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasad yang saya hamzah kan dicincang oleh waksi, ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak harus merasakan berarti Syed Hamzah yang bui-bui waksi, waksi cik bintu ini gabus, dicincang paham kan lho ini ketenang artinya ketika pandangan manusia iba kepada Syed Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh waksi, waksi tidak mengalami sinter Syed Hamzah tidak mengalami apa-apa, karena rohnya sudah bersama Tuhan dan disawai Syed Hamzah malah kuih-kuih waksi, cik goblok gabus kodi cincang makanya dalam hal ini itu, dalam teori roh itu sebetulnya Syed Hamzah tidak sesat dalam teori roh tapi jangan dikatakan itu penemuanya Syed Hamzah Syed Hamzah itu terlambat sebelum itu ada Hussein Al-Hallat sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat, ada Nabi cuma cara aplikasinya Syed Hamzah melenceng jadi jangan katakan kalau kita kampus-kampus itu berdapat di Syed Hamzah itu malah goblok menang, Syed Hamzah itu bisa anot apa? nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapak Nacara Kristen Nacara Islam ya balik ini pengheran andekan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena kaktikannya dia tidak dicincang tidak dibuh adekan iya lah tentu menurut Islam yang dibulu Yudas atau siapa itu yang masuk Yahudi tapi sama sebetulnya teorinya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Zakaria dan Yah Zakaria itu dicincang setul matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di ini ini ada yang berlaku maksudnya 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 mati itu tidak ada masalah ini kalau sudah 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 ini bersama paham ya kaitan Lailahilwa ini semuanya sama kaitan Lailahilwa ini nanti ujungnya sama dengan Lailahilwa berikut juga seterusnya misalnya Yahya kalian cintai Zakaria ketika Tuhan ditanya maksudnya 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 ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan ketika di cincang jangan biarkan ini Yahya dan Zakaria di cincang aku itu ragu itu sederhana di cincang jadi ini berlaku begitu juga kita lihat Sayyidah Maryam Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imroati Fir'aun Asia Imroati Fir'aun itu kan dihukum oleh Fir'aun ketika mau ditumpahi nama batu besar itu Allah ketika di pengirian Ya Malaikal Moti cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Zakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya yang anggot teori ini yang nincang malah goblok mau gabus ngobok yang anggot teori ini malah berbalik yang goblok yang nincang apa sih? orang yang berbohong orang yang berbohong sampai dikaskan orang yang dibihar di tayat-tayat tidak terosot seperti apa anak rohnya benar-benar tercabut terpisah perasaannya tidak itu yang disebut itu yang disebut ini yang disebut di tayat-tayat kemudian roh ini kemana? roh itu sudah menyatu dengan kalimat Tauqid mesti roh itu bersaksi itu yang disebut yang alam roh ketika Allah tanya alas tu birok dikum mesti mereka jawabnya karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala paham nah ketika kalimat Tauqid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat Tauqid mesti langsung untuk suar ini bermaksud Nabi mustaikinan biya kolbu mukhlison biya kolbu arti itu kolbu kan tidak bisa memartikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kolbu itu apa? dari kiai kolbun itu jantung tidak menurut tidak menurut tidak menurut bahasa kolbun fikrun aklun itu sesuatu yang misteri nah roh ini kemudian dengan kalimat Tauqid tidak menyatu disebut mukhlison biya kolbu ada tiket kemurnian hubungan roh dengan kalimat Tauqid nah kalau begitu pasti tidak seorang jantung karena tidak mungkin kalimat Tauqid kalau di nerah di nerah nah ini masalah-masalah hakikat uang sih tidak tahu petualangan hakikat yang sering bingung bakas duit bayar kredit hutang jatuh tempur orang sama lo mikir kita semua saya mikir dulu tidak itu yang itu yang yang saya itu itu Terima kasih.